Pemain naturalisasi Jordi Amat kegirangan, usai bocorkan nomor punggung yang akan digunakan para jersey timnas Ia pun meminta supporter untuk datang menyaksikan debut perdananya bersama squad Garuda Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Kamboja akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 23 Desember 2022 Selain Kamboja di pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Brunei, Filipina, dan Thailand Menariknya, Piala IFF kali ini, squad Garuda sudah diisi oleh pemain keturunan yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia yakni Jordi Amat Perlu diketahui, ajang Piala IFF 2022 merupakan kompetisi pertama bagi Jordi Amat berseragam merah putih Menjelang laga melawan Kamboja di hari Jumat nanti, Jordi Amat lantas memocorkan nomor punggung yang akan ia gunakan Pemain Jor Daru Tajim tersebut akan memakai jersey dengan nomor punggung 4 Saya sangat senang dan tidak sabar untuk mengenakan jersey Saya akan menggunakan jersey dengan nomor punggung 4 sambungnya Ia juga mengaku semangat, jelang laga perdana timnas Indonesia di Piala IFF 2022 melawan Kamboja Iya, inilah yang saya nantikan Saya sangat bersemangat Tisi kami berjalan dengan baik dan sangat keras Selain itu, ia menilai bahwa squad Garuda telah siap tempur jelang laga perdana Ia juga sangat menantikan kariran supporter yang akan memberikan dukungan langsung di stadion Saya rasa tim kami telah siap Semua pemain telah menantikan pertandingan perdana kami Serta siap memberikan penampilan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia Tentunya, kami akan senang menanti 30.000 supporter yang akan datang memenuhi stadion Jadi, ini adalah langkah pertama Dan supporter merupakan bagian penting tutup Jordi Amat Bagaimana menurut teman-teman?